Oke selamat datang tentunya bersama saya jadi disini ada salah satu pertanyaan dari teman kita kemarin FB Pro dikembalikan ke Facebook biasa sebenarnya ini sudah pernah saya bahas teman-teman ya tentang FB Pro yang dikembalikan ke Facebook biasa ya Nah itu kenapa ya terkadang yang pertama adalah untuk akun kita ini terkena pelanggaran ya sehingga kita berinisiatif ya biasanya ya berinisiatif menonaktifkan Facebook profesional dan kembali ke Facebook yang biasa artinya Facebook yang seperti biasa dengan followers yang mentok di teman mentok di 5.000 ya jadi sebenarnya ini sudah saya bahas ya Oke kita masuk ke bagian oke nah disini saya sudah masuk di bagian dari akun Facebook saya yang Alhamdulillah ya walaupun saya jarang aktif untuk di Facebook tapi jangkauannya tetap bertahan ya jadi apa sih yang saya lakukan yang pertama saya berfokus pada satu niskonten artinya konten saya ini enggak campuran dan memang terbukti tonton bisa cek ya jadi walaupun saya enggak aktif ya di sini follow pengikutnya masih bertambah dan juga untuk jangkauannya masih tetap bertahan ya jadi kuncinya yang paling sulit itu memang mempertahankan untuk jangkauan ya Nah jadi seperti itu Oke selanjutnya yang akan kita bahas apa sih dampak dari kita menonaktifkan Facebook biasa dan kita kembali ke menonaktifkan Facebook profesional dan kita kembali ke Facebook yang biasa jadi ya ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya jadi saya juga pernah seperti itu tonton ya jadi dulu ya waktu saya juga baru mulai di Facebook profesional saya juga pernah seperti itu dimana saya menonaktifkan untuk mode profesional kembali ke Facebook biasa Nah itu bisa terjadi karena ya teman-teman merasa mungkin terkena pelanggaran yang pertama ya dengan niat kembali ke Facebook biasa itu pelanggarannya hilang ya tetapi tentu tidak seperti itu walaupun kita kembali ke Facebook biasa yang namanya pelanggaran di Facebook ini yaitu memang sangat ketat sekali teman-teman itu pelanggaran tetap akan ada ya jadi kebanyakan seperti itu Nah selanjutnya disini apa sih dampak dari kita menonaktifkan mode profesional dan kembali ke Facebook biasa yang pertama ya ini yang perlu teman-teman ketahui ya untuk menu pembayaran akan hilang yang menu pembayaran akan hilang yang pertama dan yang kedua fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan di awal seperti fitur monetisasi bintang fitur monetisasi langganan ataupun bahkan fitur monetisasi yang lain itu akan ikut hilang teman-teman Nah artinya ya untuk mendapatkan fitur monetisasi lagi teman-teman itu harus ngulang lagi dari awal ya ataupun dari nol ya Nah kenapa ya karena kita sudah menonaktifkan untuk Facebook profesionalnya ya Nah kenapa saya tahu karena saya juga dulu pernah nah seperti itu ya di awal-awal saya baru paham di Facebook profesional jadi saya juga seiring berjalanan waktu ya kemudian saya melakukan banyak riset termasuk iya konten-konten re-upload itu sudah saya lakukan semua teman-teman ya makanya ya untuk riset saya aja itu masih saya bilang gagal ya sehebat apapun kita re-upload sejago apapun kita re-upload nyatanya sampai sekarang itu masih terkena pelanggaran ya jadi seperti itu nah makanya ya dari dari situ dari riset yang sudah saya kerjakan dari beberapa akun saya mungkin teman-teman bisa cek video saya sebelumnya itu sudah saya perlihatkan semua akun saya dan itu saya melakukan sebuah riset semuanya teman-teman ya jadi beberapa akun itu saya lakukan riset saya re-upload seperti ya saya kreatif mungkin saya editingnya memang diperbolehkan ya karena kan statusnya dari Facebook sendiri memperbolehkan untuk re-upload ya ataupun harus ada pengeditan yang signifikan ya harus ada perubahan dalam video tersebut tetapi nyatanya ya pemilik hati cipta itu mereka bisa mengaklim untuk video kita dan alhasil ya untuk riset konten re-upload itu saya rata-rata gagal teman-teman ya makanya saya tidak pernah merekomendasikan buat teman-teman ya ini untuk melakukan sebuah re-upload ya Nah jadi seperti itu jadi yang namanya pelanggaran walaupun kita dari Facebook profesional kita non aktifkan ke Facebook biasa kemudian kita kembalikan lagi ke Facebook profesional pelanggaran akan tetap ada yang hilang nanti fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan serta pembayaran ini kita akan ngulang lagi dari nol nah ini pernah saya juga mengalami hal seperti ini ya jadi secara otomatis harus mengulang lagi dari awal ya sampai fitur monetisasi ini datang sendiri nah disini biasanya kan ada monetisasi kita masuk kembali ke monetisasi seperti ini nah disini ada monetisasi bintang iklan stream langganan ya jadi kemarin kalau teman-teman ini di mengaktifkan dan juga kembali ke versi biasa maka alhasil untuk fitur monetisasi yang kita dapatkan ini akan hilang semua jadi kita akan ngulang dari awal lagi dan sampai kita nunggu lagi fitur monetisasi ini datang sendiri ataupun muncul sendiri jadi ya saran dari saya ketika teman-teman ingin menonaktifkan mode profesional dicari terlebih dahulu untuk dampaknya ya jadi apabila fitur monetisasi nya hilang yaitu sangat disayangkan bahkan kalau kita ke Facebook biasa itu sebenarnya video kita itu tidak akan direkomendasikan lagi itu untuk yang pertama kemudian yang kedua adalah akun kita juga tidak akan direkomendasikan lagi kemudian juga pengikut kita itu akan mentok di 5000 pengikut saja ya jadi orang yang enggak bertemanin sama kita itu akan susah menemukan akun kita bahkan akun kita itu tidak akan ditemukan di pencarian Nah itu memang syarat-syarat ketika kita sudah menonaktifkan mode profesional Nah ketika teman-teman mengaktifkan mode profesional maka akun tak teman-teman ini akan lebih mudah ditemukan ya dan juga versi publik siapapun itu bisa melihat video teman-teman ya bisa mengikuti dan juga untuk followersnya ini bisa tak terbatas ataupun terhingga ya jadi seperti itu jadi sangat disayangkan sekali ketika teman-teman menonaktifkan mode profesional alhasil nanti fitur monetisasi nya ini akan hilang semua ya jadi ya ini sebagai informasi saja buat teman-teman semua jadi saya juga sudah praktek ya dari praktek saya yang mungkin kesalahan saya di masa-masa lalu ya itu memang saya berikan kepada teman-teman agar teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama termasuk re-upload yang katanya aman ya itu kita nggak tahu teman-teman ya jadi ya amannya mungkin satu bulan dua bulan jadi teman-teman bisa berpikir adalah kita menjadi content creator ini untuk jangka panjang ya entah nanti kedepannya bisa dapat gajian ya misalkan dapat gajian 2 juta lah sebulan itu kan sudah lumayan teman-teman ya 2 juta sebulan dari Facebook ya apalagi ya ini kan bisa menjadi kerjaan sampingan kalau teman-teman ingin jangka panjang usahakan konten asli nggak masalah kita video biasa-biasa nggak ada intronya kemudian juga ya keseharian kita itu sebenarnya nggak masalah ya tetapi kembali lagi kalau memang audiens kita agak kurang ya kita harus menentukan ataupun topik konten yang memang banyak diminati ya jadi seperti itu Nah jadi dampak dari kita menonaktifkan mode profesional dari Facebook Pro kembali ke mode biasa ataupun ke Facebook biasa yang fitur monetisasi akan hilang menu pembayaran juga akan hilang dan kita harus mengulang dari awal lagi Nah itu sesuai dengan pengalaman saya dan semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman terkhusus buat yang masih baru ataupun masih pemula dan buat teman-teman yang belum mendapatkan monetisasi semoga bisa cepat mendapatkan monetisasi yang belum mendapatkan penghasilan dari Facebook semoga cepat mendapatkan penghasilan dari Facebook ini ya intinya manfaat kalah untuk smartphone kita untuk bisa mendapatkan penghasilan dan nanti untuk penghasilan nanti untuk penghasilan itu akan masuk dibikin pembayaran seperti ini nah disini ada gambaran umum ada 15 dolar ya jadi seperti itu ya Oke jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan semoga ini bisa menjadi catatan buat teman-teman untuk kedepannya ya Facebook ini memang benar-benar ya untuk aturannya ini memang benar-benar ketat ya kalau saya bilang ya jadi ya usahakan juga jangan berfokus pada satu platform saja tentang bisa berkembang di platform yang lainnya Oke seperti itu dan mohon maaf jika ada salah-salah anak kata selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh